Intro Saya berada di kota Ternate, kota di pinggir pantai dan gak jauh dari pantai juga ada gunung dan bukit maka pemandangan kota ini menurut saya wow ini indah sekali dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi untuk Anda semua orang menginginkan pernikahan bahagia tapi apa sih pernikahan yang bahagia itu? oh yang gak pernah bertengkar? ya tidak ada ya pernikahan bahagia bukan tidak pernah bertengkar karena bertengkar itu sebenarnya proses untuk mencapai kesepadanan dan kepemahaman karena itu bertengkar itu tidak masalah bahkan saya punya nasihat rajin-rajin aja bertengkar gitu ya tapi yang penting ketika bertengkar maka kita mengikuti etika, moral, budaya yang baik sehingga pertengkaran justru menjadi bagian dari proses menuju kesepadanan kalau Anda berdebat dengan pasangan maka haram hukumnya ya jangan dilakukan mengungkit masa lalu kenapa jangan mengungkit? kalau saya butuh contoh kasus ya gunakan contoh yang lain karena kalau Anda mengungkit itu pasangan Anda akan merasakan bahwa Anda itu memojokkannya bukan menasehati bahwa Anda itu gak bisa mengampuninya bahwa Anda itu menyerang pribadinya untuk menyalahkannya kalau Anda tidak mengungkit cukup memberikan saran maka Anda akan dinilai profesional jadi dalam perdebatan boleh saja berbincang-bincang lalu beda pendapat boleh saja bahkan menegur kesalahannya itu pun boleh juga tapi jangan mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu tapi bagaimana kalau kita membutuhkan kasus masa lalu sebagai dasar untuk nasihat nah lebih bijaksana kalau Anda menggunakan kasus orang lain jadi misalnya pasangan pernah salah soal investasi, soal beli saham pernah beli ruku atau properti lalu kejeblos nah dia kayaknya mau bertindak yang sama lagi nih waduh kalau kita gak ungkit bahaya nah Anda bisa menggunakan contoh orang lain misalnya si A itu tuh, si B itu tuh waduh dia terlalu berani tuh dia beli apartemen sana, biroko di sana sekarang bingung dia dikejar-kejar cicilan bank, disewain juga gak laku waduh dia terlalu berani nah kita gunakan contoh orang lain padahal maksud kita kita mau nasihatin pasangan nih kamu jangan kayak dulu nih tapi kalau kita udah bilang kamu jangan kayak dulu dia udah pasang kuda-kuda dulu nih karena kita mengungkit masa lalu jadi kita perlu belajar bijaksana di zaman yang memang penuh dengan ketegangan ini sehingga kita tidak salah kita tetap hati-hati kita terhindar dari kerugian tapi kita tidak merusak hubungan dengan pasangan kita di dalam berkomunikasi ini pun berlaku hukum ya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang jadi jangan selalu berfokus pada masalah-masalah yang sudah terjadi ya masalah dibicarakan untuk diselesaikan makanya fokusnya adalah ke depan gimana menyelesaikan masalah kejadian dan kesalahan yang sudah terjadi cukup untuk dipelajari dan diambil hikmahnya dan itu cukup satu kali gak perlu diulang-ulang diambil hikmahnya ya sama juga mengungkit-ungkit masa lalu gitu ya jadi fokus aja pada masa depan cari solusi untuk penyelesaian masalah karena di dalam hidup bersama maka perlu yang adanya pengampunan dan mengampuni adalah melupakan melupakan berarti tidak mengungkit kembali ketika pasangan Anda merasakan bahwa Anda mengampuninya dia merasakan bahwa Anda mencintainya maka pembicaraan, komunikasi menjadi enak untuk dilakukan inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Ternate Salam Dasyat Luar Biasa terima kasih telah menonton!